Halo assalamualaikum teman-teman salam sejahtera buat kita semuanya semoga teman-teman sehat dan sukses selalu ya teman-teman dan semoga setiap urusannya dilancarkan dan dimudahkan eh di video ini saya mau sedikit memberikan informasi untuk teman-teman semua seputar dik ya dik di axel SCX10 3 ini yang kebetulan dipegang ini gearbox gladiator ya gladiator Oke jadi disini untuk gearbox SCX3 itu ada fungsi dig ya teman-teman dan kalau untuk di traksas itu differential dan differential lock ya untuk di traksas apa namanya di gardannya itu kita bisa lockdiff atau pakai div dengan cara pakai kayak kabel gas gitu ya jadi servonya itu narik tarik ulur tuas kabel gasnya dan ke traks kita bahas nanti ya teman-teman nanti biar aku jelasin detail di sini kita mau bahas di seputar dik di SCX3 ini ya teman-teman nah seputar dik ini kita buka dulu deh gearboxnya biar apa namanya kelihatan sama teman-teman semua ya jadi informasi bisa jelas tersampaikan oke ya kita buka ada gearbox eh apa cover cover motornya biar teman-teman bisa ngelihat disini spurnya ya teman-teman Hai sini spurnya jelas metal ya Oke jadi ini adalah tuas diknya ya teman-teman dan ini adalah tuas dual speed gearbox SCX10 3 ya teman-teman ini nanti kita bahas gimana cara upgrade-nya kita karena mau menjelaskan seputar dik dulu ya jadi dik ini eh ada mikroservo di bagian samping apa rc-nya ya dia untuk gerak gini aja teman-teman servonya jadi naik turun gini aja naik turun ini diknya ya jadi gini kalau posisi kita diknya di non aktifkan ini Oke sorry Oke dengan keadaan dik kayak gini diknya non aktif ya teman-teman jadi kalau diknya non aktif itu kita jadinya empat kali empat ya teman-teman ya jadi nih kopel belakang ini depan teman-teman ini belakang itu masih bisa atau masih konek dengan eh si spurnya ya teman-teman ya artinya empat kali empatnya aktif Oke kelihatan ya teman-teman nah ini gede depan kita putar atau depan dia spurnya ikut muter masih konek belakang pun juga konek ya temen-temen ya konek juga dengan depan ya yang ini ya ini dig non aktif ketika dikit aktifkan eh di sini tuas servo narik ke belakang ini teman-teman terjadi adalah eh yang muter hanya ban depan saja temen-temen ban belakang itu ngelok sini ke dan depan ke dan belakang ke dan belakang kunci ya lama-lama jadi hanya depan yang aktif jadi fitur dikaksial itu kayak gitu teman-teman yes cx-23 ya fungsinya buat apa fungsinya untuk kita belok patah ya temen-temen apa namanya kalau misalkan kayak gini nih temen-temen yang anggap layak RC eh kita mau belok kayak gini kan gini ya temen-temen temen-temen ya Hai jalan kayak gini tapi dengan adanya dik dia ngunci roda belakang jadi muternya gini temen-temen gitu jadi jadi apa namanya beloknya enggak begini kalau begini makan tempat ya temen-temen yang untuk rowing jadi dia pakai sistemnya roda belakang ngunci roda depannya yang muter yang mutrin mobilnya kayak gitu Oke itu fungsi dik ya temen-temen di axial nanti kita akan bahas saya kasih informasi untuk bagaimana caranya ngeaktifin dual speednya dan juga apa namanya fungsi diferensial di traksas ya temen-temen Oke ditunggu aja video selanjutnya jadi kayak gitu ya ya kalau lebih udah kebayang ini adalah day case FC40 hadiah dari sahabat saya ini merknya motor Max ya temen-temen scalingnya it's ok jadi eh karena eh apa namanya kita bahasnya di indoor seputar dik jadi kita pakai miniatur aja ya nanti untuk di lapangannya saya bikinkan video lanjutannya video trailingnya fungsi dik seperti apa dan digunakan sangat apa Oke gitu aja teman-teman terima kasih buat yang udah nonton semoga teman-teman sehat dan sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati